Ada jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadillah, yang sudah bersiap melaporkan langsung kondisi terakhir di TPA Sarimukti. Fadil, upaya waterbombing yang dilakukan, apakah cukup efektif memadamkan titik api saat ini? Ya, Radhi dan saudara dapat saya laporkan kondisi terakhir ini kebakaran di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Manongbarat, hingga minggu sehingga ini terus dilakukan upaya pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti ini. Ada pola pemadaman kebakaran ini, ada dua pola. Pertama, dengan jalur darat, dengan mengerahkan puluhan petugas pemadam kebakaran dari berbagai kota yang ada di Jawa Barat. Dan langkah kedua adalah dengan mengerahkan satu unit telekompter waterbombing milik BNPB. Tadi kalau bicara tentang efektif dengan pemadaman dengan jalur darat ini, Sepantum memang cukup efektif, karena kan waterbombing ini bisa mencapai titik-titik lokasi api yang tidak bisa dijangkau oleh petugas. Tetapi BNPB sendiri pun menarikkan pengoperasian helikopter waterbombing ini selama tiga hari akhirnya hari ini terakhir, dan kedepannya akan terus di evaluasi apakah akan dilanjut atau tidak. Baik. Padil, bagaimana lalu dengan penanganan sampah di kota Bandung yang terdampak kebakaran TPA Sarimukti? Apakah sudah ada antisipasi dari autoritas atau pemerintah setempat dengan terbakarnya TPA Sarimukti ini? Ya, Radhi, memang sejak ditutupkan aktivitas pembawaan sampah di TPA Sarimukti ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sudah menyiapkan zona darurat untuk pembawaan sampah, yang lokasinya pun masih sama di TPA Sarimukti. Tetapi, tadi saya baru mendapatkan informasi dari pengelola TPA Sarimukti bahwa rencananya pada besok itu akan dibuka zona darurat untuk pembawaan sampah. Tetapi, hingga kini pihak Sarimukti pun sendiri masih menunggu keputusan apakah pembukaan zona darurat untuk pembawaan sampah tetap dilakukan pada besok atau ditunda sampai ada keputusan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, Radhi. Ya, baik. Lalu, kita dengar bersama bahwa banyak juga keluhan dari warga yang sudah mengeluh merasakan dampak kesehatan dari terbakarnya TPA Sarimukti, terutama ISPA. Sejauh ini bagaimana penanganan kesehatan warga yang terinspeksi ISPA di sana? Ya, Radhi, memang sejak ditetapkannya kebakaran TPA Sarimukti ini sebagai tanggap darurat bencana, penanganan kebakaran ini ada dua. Yang pertama adalah proses pemadaman di TPA Sarimukti. Yang kedua, penanganan kesehatan warga yang terdampak dari kebakaran TPA Sarimukti. Di mana memang hingga hari ini ada sekitar 253 warga yang terinspeksi ISPA. Itu berdasarkan dari data pasco kesehatan yang telah didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri. Jadi, apabila ada warga yang mulai merasakan gejala-gejala ISPA, diharapkan untuk datang ke posko-posko kesehatan yang sudah didirikan, baik sudah dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Radhi. Ya, salah satu upaya juga agar warga tidak terdampak ISPA, karena kebakaran TPA Sarimukti ini adalah relokasi atau dipindahkan begitu ya, tidak terlalu dekat dengan TPA Sarimukti, tempat tinggal mereka. Dan kita ketahui memang banyak permukiman warga di sekitar TPA Sarimukti ini. Sejauh ini, apakah warga di sekitar sana sudah mau diungsikan begitu, Fadhil? Ya, Radhi, memang kalau terkait dengan apakah seberapa dekat permukiman warga dengan lokasi TPA Sarimukti ini memang ada yang berjarak 1 km hingga 2 km. Tetapi dampak dari kebakaran TPA Sarimukti ini saat ini pemerintah sendiri pun belum akan melakukan rencana evakuasi, tetapi lebih pada memfokuskan penanganan kesehatan warga yang terdampak dari kebakaran TPA Sarimukti ini. Radhi. Ya, semoga lanjutnya, lebih lanjutnya nanti akan ada penanganan terhadap warga-warga yang terdampak kebakaran TPA Sarimukti ini. Karena cukup berbahaya, sampah-sampah yang terbakar ini bisa mencemar lingkungan, terutama memberikan dampak kesehatan yang buruk bagi warga. Baik, terima kasih. Muhammad Fadilah, melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.